Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah detik-detik wafatnya Sayyidina Umar Ibn al-Khattab r.a Fajar tampak menyemburat di kaki langit dimur Madinah Bulan separuh dan gemintang masih terlihat gemerlap di pelataran langit Zakrawala tampak agung, tak ada angin, tapi udara terasa dingin Semesta masih terus bertasbih Waktu subuh telah tiba, seorang muazzin memanjat tangga menara untuk mengumandangkan azan Kota Madinah mulai bergegas Sayyidina Umar berjalan menuju pelataran masjid Sang khalifah tampak demikian arif dan bersahaja Wajahnya memancarkan cahaya, sebias cahaya mahan nabi Sejenak langkahnya terhenti ketika ia melihat seutas bintang jatuh di salah satu sudut langit Wajahnya menengadah, menatap ke arah bintang tersungkur itu Cahaya bulan waktu itu mengenai wajahnya yang juga tampak bercahaya Cahaya bertemu dengan cahaya Khalifah memanjatkan doa Lalu melanjutkan kembali langkahnya menuju masjid Di dalam masjid, para jamaah sudah ramai Khalifah Umar lalu mendirikan sholat sunnah fajar Sesaat kemudian, muazzin melantunkan iqomah Khalifah Umar maju ke depan ke tempat imam Turuskanlah barisan kalian, kata Umar Setelah sof lurus, Umar membalikan badan menghadap kiblat Para jamaah bersiap-siap menunggu takbir sang imam Waktu bergulir beberapa jenak Suara takbir sang khalifah belum juga terdengar Yang terdengar malah Suara sang khalifah berkata lain Seekor anjing telah menikamku Jasat Umar seketika itu juga ambruk Ia roboh, darah bersimbah membasahi jubah sang khalifah dan lantai mihrab Seseorang telah menikam Umar bin Khattab Ia berdiri di sof pertama, tepat di belakang Umar Orang tersebut segera kabur dari masjid Sambil menikam siapa saja yang ia temui di kanan kirinya Hingga mengenai 13 orang lelaki lainnya 7 di antara mereka meninggal dunia Umar yang tengah terkapar menari Abdul Rahman bin Auf R.A. untuk mengimami sholat subuh Sementara orang-orang berhamburan meraih Umar Suasana di dalam masjid Seketika berubah dipenuhi kecemasan dan kepanikan Subhanallah, subhanallah, inna lillah, la ilaha illallah Teriak mereka Abdul Rahman bin Auf mengimami sholat dengan sangat cepat Setelah selesai sholat Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas yang memangku dirinya Wahai Putra Abbas Siapakah yang membunuhku? Ibn Abbas menjawab Budak muhirah, wahai amirul mu'minin Hah? Apakah dia as-sun? Atau abu lu'lu'ah virus? Tanya Umar Ya, jawab Ibn Abbas Masya Allah Padahal aku telah memerintahkan kebaikan kepadanya Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Yang tidak menjadikan pembunuhku adalah orang yang memeluk Islam Masya Allah Para sahabatku yang dimuliakan Allah Umar Yang ditusuk pun Detik-detik menjelang wafatnya Dia masih memuji kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah Dia masih bersyukur kepada Allah Yang membunuh dirinya bukan orang sesama muslim Inilah akhlak sahabat Nabi Akhlak dari para wali-wali Allah Akhlak orang yang dekat dengan Allah Orang yang dekat dengan Rasulullah Abdullah bin Abbas segera membobong Umar ke rumahnya Para jamaah yang lain juga ikut serta Orang-orang begitu panik Seakan-akan mereka tak pernah terkena musibah seberat ini Salah seorang lalu menegukkan segelas air anggur Umar meminumnya Tapi air anggur itu keluar dari luka yang menganga di perutnya Seorang lainnya menegukkan segelas susu Umar pun meminumnya Tapi air susu itu keluar dari luka di perutnya Napas Umar mulai terputus-putus Orang-orang sudah mafhum Sang khalifah yang mereka agungkan dan mereka cintai itu akan segera wafat Semua orang mengitarinya Umar kembali berkata kepada Abdullah bin Abbas Aku ingin ketika aku meninggalkan dunia ini Aku berada dalam kondisi rejeki apa adanya Tidak ada kewajiban yang harusku bayar Dan hak yang harusku ambil Sungguh persahabatanku dengan Rasulullah suci murni Umar meneruskan berkata Seandainya aku memiliki emas sepenuh bumi ini Sungguh akanku bergunakan untuk menebus diriku dari malapetaka hari kiamat Ada pun perkara kekhalifahan Aku serahkan pada permusyawaratan Usman bin Affan Ali bin Abi Talib Tolkha Zubair ibn al-Awwam Abdurrahman bin Auf Dan Sa'ad Ibni Abi Waqas Umar kemudian memanggil putranya Abdullah dan berkata Wahai Abdullah putraku Periksalah berapa jumlah utangku semua Setelah dihitung-hitung Ternyata utang Umar sekitar 86.000 rupiah Menurut uang sekarang Maka Umar pun berkata Jika harta keluarga Umar cukup untuk menutupi utang-utang tersebut Bayarlah dengan harta mereka Tapi bila tidak cukup Tolong minta sisanya kepada Bani Addi Bila masih tidak cukup juga Tolong minta kepada kaum Quraish Umar lanjut berkata kepada anaknya Abdullah Wahai Abdullah Pergilah kehadapan Ummul Mu'minin Syedah Aisyah Katakanlah kepadanya Umar membacakan salam kepadamu Dan jangan bilang Amirul Mu'minin Karena sesungguhnya Aku bukan lagi pemimpin orang beriman Katakanlah kepadanya Umar meminta izin untuk dikebumikan dengan dua orang sahabat utamanya Maksudnya Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar Abdullah bin Umar pun segera menghadap Aisyah Di rumahnya Abdullah melihat Aisyah tengah duduk sambil menangis Abdullah pun berkata Wahai Ummul Mu'minin Umar menitipkan salam untukmu Ia juga meminta izin untuk dikebumikan bersama dua sahabat tercintanya Aisyah menjawab Aku juga menginginkan demikian Sebuah kebahagiaan bagi umat Islam Untuk mengemburkan jasad Umar Di samping haribaan Rasulullah dan Abu Bakar Abdullah putra Umar lalu kembali menghadap Umar ayahnya Umar pun bertanya Siapakah gerangan yang datang? Abdullah menjawab Aku Abdullah bin Umar Umar meminta orang-orang membaringkan jasad yang diperlukan anaknya Abdullah Umar lalu bertanya Apa yang engkau bawa? Kata Abdullah Sesuatu yang engkau harapkan Wahai Amirul Mu'minin Engkau diizinkan untuk dikebumikan di samping Rasulullah dan Abu Bakar Alhamdulillah 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 Alhamdulillah